ini proses apa nih ? ini cuma bunga celopan proses untuk ngebakar biar lebih bumbunya merata ya ? ini kita siapa nih ? ini bumbu kacang sama kecap oh bumbu kacang sama kecap ya ? ya sorry dengan siapa nih ? caipan ini usahanya apa nih ? ya ini pedagang jual sate sate ya ? bukanya jam berapa disini ? habis sasar minimal jam 4an sampai jam ? sampai jam 10 ini sudah berapa lama ? kalau jualan disini sudah 7 tahun 7 tahun ya ? 7 tahun lumayan ini sate apa aja nih ? cuma sate ayam doang ini khasnya dari madura ya ? khas madura wah luar biasa ini satu tusuknya ya ? ini satu tusuknya ya ? ada berapa potongan ayam nih gak ? satu tusuknya ? cuma tiga potong oh tiga potong ya ? kalau harganya mulai dari berapa tidak ? kalau pertama buka seribu satu tusuknya ya ? satu tusuknya seribu satu porsinya ? kalau satu porsinya ? kalau sama lontong tiga belas ? nah dulu kalau sekarang 15.000 udah sama lontong ya ? udah sama lontong ya ? sepuluh ini kalau bakar gini berapa lama ? kurang lebihnya 5 menit ini pake arang biasa ? arang biasa ? kurang lebihnya 1.200 wah luar biasa banyak gitu ya ? ya alhamdulillah 1.200 15.000 15.000 hitung sendiri itu berapa ? jika bingung mau ngitungnya kalau boleh tahu omzetnya berapa tidak ? omzetnya berapa ? omzetnya 1.500.000 lumayan lumayan alhamdulillah kalau biasa ini apa yang bisa ada ? kadang-kadang kadang-kadang kadang habis kadang kalau hujan masih ada raminya tuh malam Senin malam Jumat itu lumayan iya cuma berdua juraganya di rumah yang satunya biasanya kesini tapi kurang enak badan ini setengah matang dulu iya tapi kadang orang enggak suka kantri langsung dibakar ini lokasinya disini gimana bisa jati jemung kiri timur nah itu kurang bahkan bakar lagi baru buka setengah tahun baru dapat setengah tahun baru mulai muda mulai jandang hampir putus hampir putus hampir putus hampir saking sepinya enggak ada pembeli kadang sehari dapat lima ribu sehari dapat lima ribu tapi yaitu tetap jalan tetap jalan mungkin ada harapan di depan buat kita cabang lagi nyari lokasi oh lagi nyari lokasi pengen nyari dimana ya daerah Mogiri iya kebanyakan sate terkantung kabupaten sih sebenarnya setiap satu kilo ada jaraknya cuma satu kilo ada bumbunya buat di rumah siapa di rumah semua ya ya cuman disini udah bawa matangnya semua cuman sate cuman nunggu satenya doang kalau pembelinya sini mayoritas apa campuran atau mahasiswa atau warna campuran sih nggak tentu juga mampir gitu iya tapi kebanyakan bungkus atau makan sini kebanyakan bungkus kalau sate itu kebanyakan bungkus ya mas jarang ya makan sini kecuali mahasiswa itu baru kebanyakan bungkus ini satu bakaran ini berapa tusuk sate 100 100 banyak ya iya ini selama jualan kendala apa suka dukanya apa ya pertama dukanya dulu dah dukanya dukanya apa ya ya cuman cuman sepinya doang itu cuman sepinya tuh dukanya kalau sukanya suka ya sama usaha sebenarnya gimana ya jujur sih penghasilan 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 agak lumayan ok ok ya seribu lebih seribu lebih seribu lebih udah pada kanggur tuh jauh kalau saya pribadi empat tahun empat tahun kalau warungnya ini tujuh tahun lumayan ini cuma bunga celopan proses untuk ngebakar biar lebih apa ya punya merata ya Nah ini bumbu kacang sama kecap dari jam 6 sampai jam 12 kalau seribu tusu itu dua puluh dua kilo ya kalau saya pribadi sih semoga tetap lancar makin lame ya itu doang sih amin amin yang penting usaha jangan pernah putus sasa tetap berdoa ya amin 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 walaikumsalam amin